100 toko Tionghoa berpengaruh Laksamana Muda TNI Jajah Daniel Dharma Li Chengchuan Kembali lagi ke channel Ozon Men Laksamana Muda Jajah Daniel Dharma atau lebih dikenal dengan nama Tionghoa Li Chengchuan Lahir di Manado, Sulawesi Utara 9 Maret 1911 Anak dari pasangan bapak Li Kaitai dan ibu Oi Chengni Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut dan Palawan Nasional Indonesia Laksamana Muda Zon Li sejak muda telah bercita-cita ingin menjadi pelaut Diceritakan bahwa pada umur 17 tahun Zon Li Muda kabur ke Batavia Padahal keluarganya adalah keluarga berada Ayahnya adalah pemilik perusahaan pengangkutan VTOL Beliau kabur ke Batavia untuk mengejar cita-citanya Di Batavia ia bekerja sebagai buru pelabuhan Selanjutnya belajar kursus navigasi Setelah itu beliau bekerja sebagai mualim di perusahaan pelayaran Belanda Karir militer John Li dimulai ketika bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Yang disingkat Kris Sebelum akhirnya diterima di Angkatan Laut Republik Indonesia Pada awal karirnya ia bertugas di Cilacap, Jawa Tengah dengan pangkat kapten Pangkat beliau dinaikkan menjadi mayor karena andirnya dalam membersihkan ranjau yang ditanam Jepang di pelabuhan Kemudian beliau menunjukkan kipranya dengan memimpin misi menembus brokade Belanda Guna menyelundupkan senjata, bahan pangan, dan lain-lainnya untuk para pejuang Daerah operasinya meliputi Singapura, Penang, Bangkok, Rangon, Manila, dan Dewu Delhi Karena pengalaman dan kepiawayannya, selanjutnya John Li yang dijuluki Hantu Selat Malaka Ditugaskan mengamankan kapal komoditas ekspor Indonesia untuk perdagangan luar negeri Prestasi dan kehebatan beliau di lautan sudah tak perlu dipertanyakan lagi Dengan kapal yang relatif kecil, beliau memimpin pelayaran menembus ombak gelombang besar samudera Beliau berjuang tanpa rasa takut demi Indonesia negeri tercinta Pernah beliau tertangkap oleh pasukan Inggris karena membawa 18 drum minyak sawit Namun di pengadilan Singapura, beliau dibebaskan karena terbukti tidak bersalah Dengan pernah pula beliau dihadang oleh pesawat terbang patroli Belanda Ketika membawa senjata dari Johor ke Sumatera Dan lagi-lagi beliau berhasil lolos John Li yang telah malang melintang di Korp Angkatan Laut Indonesia dengan segudang prestasi Akhir karir beliau ketika ia dipanggil pulang dari Bangkok ke Surabaya Untuk ditugaskan di kapal perang Raja Wali Lalu ikut serta dalam penumpasan RMS di Maluku Lalu penumpasan PRRI Permesta dan Pensiun pada Desember 1966 dengan pangkat akhir Raksamana Muda Bahkan Jenderal Besar TNI Ahana Sution pada tahun 1988 berkata Prestasinya tiada tara di Angkatan Laut Karena dia adalah Panglima Armada TNI Angkatan Laut pada puncak-puncak krisis eksistensi Republik Laksamana Muda Jajah Daniel Dharma wafat pada 27 Agustus 1988 karena penyakit struk Dan jasa beliau pada Republik Indonesia akan terus dikenang sepanjang masa Terima kasih telah menonton!